Gerakan aksi masa menolak revisi Undang-Undang Pilkada bukan hanya terjadi di jalanan, tetapi juga sangat masif terjadi di media sosial. Hal ini dapat terlihat dari trending topic terkait putusan MKA viral di berbagai platform media sosial. Lalu apakah gerakan media sosial akan menjadi kunci penting dalam pergerakan demokrasi ke depannya? Kita akan bahas bersama Firman Kurniawan, pengamat budaya dan komunikasi digital Universitas Indonesia. Selamat malam, Mas Firman, apa kabar? Selamat malam, Mbak Ayu, kabar baik. Baik, Mas Firman, kalau kita melihat kemarin ya, ini dinamika di sosial media sangat luar biasa. Yang turun menyuarakan ini bukan hanya rakyat saja, tapi ada influencer, artis, komika, semuanya turun. Bagaimana kemudian Anda menganalisa gerakan viral di sosial media pada demo yang terjadi kemarin? Ya baik, jadi kalau kita melihat berbagai macam demo dari masa ke masa, termasuk demo yang digerakkan oleh media sosial di Arab Spring tahun 2010, itu mengandalkan dua hal. Jadi demo ini kan kumpulan orang-orang yang sebetulnya ikatannya tidak kuat. Itu yang disebut sebagai strength weakness tie. Jadi orang-orang yang saling tidak kenal, orang-orang yang mungkin hanya ngobrolnya atau disatukan lewat media sosial, kemudian digerakkan untuk masuk ke dunia nyata. Nah ini perlu adanya isu yang sama, yang mempersatukan mereka, yang mungkin ini sudah terakumulasi menjadi hal yang dipikirkan oleh para peserta demo. Nah dengan adanya dua hal tersebut, kalau kita lihat kan di kawal putusan MK, ini kan isunya sudah terakumulasi cukup lama, kemudian juga kemarin gerakan juga melibatkan bukan hanya mahasiswa atau kelompok profesi tertentu, misalnya seperti buruh, tapi semua elemen masyarakat ini turun juga termasuk banyak posting yang menunjukkan pedagang-pedagang kecil juga peduli, mereka juga memberi makanan kepada para peserta demo. Nah ini menyebabkan akumulasi gerakan ini menjadi dimiliki seluruh masyarakat yang luas. Nah ini jika emosi ini terus dimaintain, ini akan menjadi gerakan yang semakin masif. Seperti itu Mbak Ayu. Oke, Mas Firman, saya yakin Anda juga pasti mengikuti tentang satu konten yang viral, peringatan darurat yang di mana-mana menjadi trending topic. Itu kita melihat gerakannya sangat luar biasa, Mas. Apa menurut Mas Magda dari konten tersebut? Yaitu simbolisasi bahwa apa yang dirasakan bersama oleh masyarakat adanya konflik kepentingan, artinya praktek bernegara ini ditujukan untuk keuntungan pihak tertentu, kemudian adanya kesulitan-kesulitan yang nyata yang dirasakan oleh masyarakat, misalnya isu yang beredar adalah sulit untuk memperoleh pekerjaan, kemudian harga naik, dan sebagainya. Nah ini apa yang dipikirkan dan dirasakan sebagai ketidaknyamanan oleh publik, kemudian tersimbolisasi. Ada yang memulai dengan Indonesia darurat, dengan posting Garuda yang berwarna biru itu. Nah ini kemudian dijadikan sebagai titik masuk. Oh ini adalah saatnya untuk kita bergerak setelah pikiran kita disamakan persepsinya, setelah pikiran kita merasakan hal yang sama terhadap ketidaknyamanan yang berlangsung. Nah memang kemarin kemudian kan hari Selasa ketika Garuda biru itu beredar, kemudian kan esoknya muncul pernyataan sikap dari guru-guru besar UI, kemudian mahasiswa turun, komika, kemudian juga para artis juga turun. Nah ini menunjukkan bahwa sebetulnya akumulasi yang dirasakan sudah sama dan titik mulanya itu sudah dilemparkan. Nah ini menunjukkan keterikatan itu sudah terbentuk, seperti itu Mbak Ayu. Oke, Mas Firman, kita mengetahui bahwa sosial media ini kan sebagai user generated content ya, jadi masyarakat ini bisa membuat konten apapun di media sosial mereka, seperti itu. Kita melihat kemarin sangat banyak kekecewaan yang dituangkan oleh masyarakat di media sosial, Anda melihatnya seperti apa? Apakah ini adalah bentuk lain dari kemarahan masyarakat Indonesia terhadap pemerintah, bentuk keputusasaan, atau seperti apa Mas? Ya, jadi seperti apa, keran yang dibuka. Jadi selama ini mungkin ketika mereka merasakannya sebagai persoalan yang pribadi, itu tidak dinyatakan dalam pembentukan konten. Kemudian mulai ada orang yang membuat konten menunjukkan keresahannya, kemudian juga tadi sudah dimulai bahwa Indonesia dalam keadaan darurat, dalam istilah yang digulirkan. Nah ini kemudian memunculkan apa yang ada di pikiran masing-masing ini, keluar secara kreatif, baik yang serius, sampai yang berkelakar. Nah ini muncul sebuah aneka kreasi. Nah, hal yang perlu dilihat dalam hal ini, ada relasi antara kenyataan-kenyataan di media sosial, tadi keresahan yang ada di media sosial terakumulasi, kemudian juga turunnya para peserta demo ini ke lapangan, kemudian juga yang di lapangan dijadikan konten kembali lagi ke media sosial. Jadi ada relasi antara kenyataan di media sosial dengan kenyataan yang di lapangan yang saling terakumulasi dan ini membentuk perasaan yang semakin kuat untuk memperjuangkan ada sesuatu yang harus diubah, ada sesuatu yang harus diperbaiki. Nah ini konten-konten ini saya yakin akan muncul semakin banyak dan semakin beragam dan itu akan memperkuat gerakan seperti itu. Oke, jadi ada kesinambungan antara aksi yang terjadi di lapangan dengan aksi yang terjadi di sosial media. Tapi sangat menarik Mas kalau kita melihat dinamikanya kemarin ini kan sangat luar biasa ya, dari tadi seperti yang kata Mas, dari yang serius sampai yang bercanda. Apakah menurut Mas Firman kemudian sosial media akan menjadi salah satu wadah untuk memperjuangkan demokrasi Indonesia ke depannya? Berulang-ulang kejadian itu terbukti, tadi seperti yang saya sampaikan Arab Spring, kemudian ketika K-popers lewat media sosial itu memprotes perilaku Donald Trump, kemudian juga banyak peristiwa-peristiwa yang lain di Indonesia, ini menunjukkan media sosial sangat bisa diharapkan sebagai alat untuk menegakkan demokrasi. Jadi kalau demokrasi adalah kekuasaan berbasis rakyat, maka rakyat ini terimplementasi suaranya lewat media sosial ini. Jadi kalau era sebelum media sosial, mungkin mereka yang mempunyai akses saja terhadap gerakan bisa ikut, kemudian juga mungkin ada keterbatasan-keterbatasan yang memerlukan aktivitas yang sifatnya fisik. Sekarang dengan menggerakkan jempol saja, kita sudah bisa menunjukkan partisipasi kita. Ini yang disebut dengan selektivism, gerakan untuk sosial movement yang diperantarai oleh media sosial. Nah ini ke depannya akan semakin, warna-warna kontennya akan semakin beragam, kemudian mungkin akan melibatkan orang lebih banyak. Jadi mungkin kalau selama ini dilihat bahwa pengguna media sosial lebih banyak terkumpul di masyarakat perkotaan, saya yakin di hari-hari yang berikutnya ini, semua masyarakat yang mengakses media sosial akan menunjukkan partisipasinya. Dan kita tahu Indonesia ada sekitar 162 juta masyarakat yang aktif di media sosial. Nah ini kalau tertular dengan isu yang sama yang juga mereka rasakan, ini akan menjadi sebuah gerakan yang masih. Oke, Mas Firman terakhir, kalau kita membicarakan gerakan di dunia sosial dan juga di jalanan secara langsung, seperti itu ya kemarin erat hubungannya dengan dunia politik. Ada nama-nama yang menjadi viral kemarin terkait dengan kawal putusan MK atau penolakan revisi Undang-Undang Pilka. Ada salah satunya Presiden Joko Widodo dan juga keluarganya seperti itu. Seberapa jauh media sosial ini bisa mempengaruhi elektabilitas atau image individu, Mas? Sangat besar. Jadi kalau kita lihat hari ini dengan bergesernya konsumsi masyarakat dari media konvensional, TV, radio, majalah, koran yang sifatnya analog ke media sosial, itu menyebabkan pengetahuan masyarakat ini bersumber dari media sosial. Termasuk tadi pemimpin-pemimpin yang akan dipilih, calon-calon kepala daerah yang akan ditentukan. Mereka ini kan jauh sebetulnya antara aktivitas sehari-harinya dengan urusan-urusan politik. Nah mereka mengkonsumsinya dari media sosial ini. Sehingga apa yang disiarkan oleh media sosial, apa yang dibentuk oleh media sosial, ini dalam bahasa lebih abstraknya adalah realitas kita hari ini, apa yang kita pahami, apa yang kita yakini, itu sangat dibentuk oleh media sosial. Termasuk pemimpin-pemimpin yang akan dipilih. Sehingga mereka yang canggih, mereka yang mempunyai baik model secara ekonomi, sosial, maupun mungkin kreativitas di dalam memainkan media sosial, itu dapat mempengaruhi dirinya untuk dipilih oleh masyarakat. Ini peran strategis dari media sosial. Baik, jadi untuk masyarakat bisa menggunakan sosial media sebagai wadah baru demokrasi, tapi tetap harus berhati-hati juga ya mas ya, untuk menggunakan sosial media harus tetap mawas diri. Terima kasih telah bergabung bersama kami malam hari ini, ada Firman Kurniawan, Pengamat Budaya dan Komunikasi Digital UI. Selamat malam mas Firman, sehatlah, sehat selalu. Terima kasih.